hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nasang konnichiwa runi eliska dis alright guys, balik lagi di channel runi eliska, channel dimana kontennya udah kayak campur aduk gitu ya aku udah gak ngerti di channel youtube aku ini sekarang kontennya apa-apa aja gitu kan, jadi aku udah masukin lah semua, semua apapunnya aku nilai itu seru banget, aku masukin lah ke channel runi eliska gitu kan oke, jadi di video kali ini aku pengen nge-review atau ngasih kalian first impression aku terhadap makeup yang baru aja aku beli jadi jujur ini makeup kali ini yang aku beli cuma karena gara-gara aku kena racun drama korea true beauty kok bisa sih sampe kena racunnya true beauty terus beli makeupnya gitu kan ya jadi awalnya ini aku baca webtoon ya, awalnya aku cuma baca webtoonnya doang nah, terus pas aku baca sampe akhir, ini bener-bener kisahnya tuh kayak kayak masuk akal gitu kan biasanya kan kalo manga-manga gitu kan atau kayak komik-komik gitu kan biasanya banyak banget tuh kayak kejadian-kejadian yang gak masuk akal gitu ya kayak misalnya jadi malaikat, dia jadi raksasa Shingeki no Kyojin gitu kan ya tapi untuk webtoon yang kali ini yang judulnya true beauty ya ya pokoknya itulah ya webtoon true beauty ini nah, aku baca dari awal sampe akhir ini kayaknya sinetron banget gitu ya alur ceritanya sinetron banget jadi aku disitu udah ceri juga kayaknya ada drama koreanya nih dan ternyata bener aku liat kok ini yang Lee Soo Ho-nya kok bisa nyanyi gitu kan pas aku denger lagunya lagunya Cha Eun Woo itu kan ternyata iya beneran ternyata beneran ada drama koreanya dan disitu aku shock banget nih dan pas aku nonton satu, dua, tiga episode dan disitu aku udah kena racunnya wah fix aku harus beli make up-nya nih apa sih mereknya? colorgram oke, aku langsung searching-searching dan aku dapet toko Olive Young dan disitu aku order langsung langsung dari Korea dan kemudian langsung datang dari barengnya dari Korea ke Jepang dikirimkan disini cerita yang cukup panjang aku juga baru pertama kali juga pake make up-make up-make up dari Korea gitu kan soalnya kalo aku liat make up-make up Korea tuh dia kayak apa ya kalo aku liat tuh terlalu putih gitu ya aku liat mereka-mereka tuh kayak putihnya tuh terlalu dempul gitu bagi aku gitu ya jadi aku kayak cukup deg-degan gitu makanya gitu kan ya jadi anggap aja ini video aku bakal jadi Lee Jook-kyung ya meskipun kalian susah untuk membuat imajinasinya kayak gimana oke jadi di video kali ini aku berusaha untuk mencoba menjadi Lee Jook-kyung apakah bisa atau enggak ya dimulai dari aku berpake kacamata kayak gini oke jadi sebelum make up aku pengen taruh dulu facial serum di wajah aku dari Hada Bisei jadi ini adalah facial serum yang akhir-akhir ini selalu aku pake ini udah 2 tetes 3 tetes gitu seperti ini 6 kemudian aku usap-usap aja kayak gini dan skincare kedua aku pengen pake facial mask ini facial mask dari Cose Comfort gitu ini aku udah terbiasa banget sih sama facial mask ini soalnya facial mask ini tuh kalau aku udah pake facial serum kemudian dilapisin lagi sama facial mask biasanya wajah aku tuh lebih keliatan seger bawaannya gitu kan soalnya aromanya ini aroma-aroma kayak aroma-aroma citrus gitu guys jadi kalau kita pasang di wajah seperti ini rasanya tuh wajah udah seger gitu kayak udah siap ditaruh make up kalau udah dilepas gitu oke jadi ini udah sekitar 15 menitan dan facial masknya udah aku cabut juga dan ini wajah aku terasa udah seger banget jadi yang pertama-tama yang pengen aku pake ini adalah Colorgram Colorgram Rose Tone Up Creamnya nih jadi ini dia guys packagingnya tuh lucu banget dan dia tuh nuansa nuansanya tuh lebih keliatan glitter-glitter jadi dia nih punya tema tema pink pink-pink glossy gitu loh guys pink-pink glow gitu jadi tutupnya nih seperti ini jadi tutupnya nih paling menarik perhatian aku banget guys gitu jadi ini sekarang kita buka Bidia Rose Tone Up Creamnya wow dari penutupnya aja ini udah luar banyak sih ini jadi kita mulai dari penutup aja biar biar gak bleber-bleber gitu udah 4 titik seperti ini dan kita usapin aja ke setiap panjang seperti ini guys wow nah kan ternyata bener dugaanku kan ini baru Rose Tone Up Creamnya Colorgram ini udah putihnya udah kayak pigment banget nah nah setelah itu aku dempulin lagi sama sekisei sekisei BB cream nah jadi ini adalah foundation kesukaan aku banget selama aku tinggal di Jepang karena warnanya ini dia cuma 3 jenis kalau gak salah tapi yang nomor berapa gitu aku gak yang nomor 1 jadi yang nomor 1 ini cocok banget sama warna kulit aku guys jadi aku tutupin aja dempulin sedikit sama foundation kesukaan aku ini aku dempulin aja dikit biar apa ya biar lebih shape gitu oke dan selanjutnya ini aku mau pake Maybelline New York yaitu concealer nah jadi karena apa ya karena di bawah mata aku ini agak hitam gitu ya kayak ada mata panda gitu guys dan aku masih sampai sekarang tuh susah untuk menghilangkan mata panda aku jadi kadang aku nutupin aja dia pake concealer aja kayak gini guys tuh ini biar lebih aku tap-tap lagi sampai ketukupan gitu oke udah selesai sekarang next aku pengen pake lagi pake bedak powder lagi dari Maybelline fit me nomor 220 ini sumpah bedak ini udah lama banget guys udah sekitar 1 tahunan lebih tapi ini adalah bedak yang paling cocok banget sama wajah aku karena warnanya ini agak sama dengan warna kulit aku guys jadi pas aku pake gak terlalu dempul-dempul amat gitu sekarang ini udah aku base semua wajah aku dengan dempulan-dempulan tadi oke sekarang yang selanjutnya aku pengen warnain lagi alis aku nah jadi kalau setiap aku nonton True Beauty itu kan aku setiap liat makeupnya Lim Jukyung itu kan dia selalu warnain eyebrow-nya dengan warna brown gitu ya jadi aku ngecilin gak pake warna black melainkan aku pake warna brown aja disini aku pake pencil alis dari media oke dan juga ini eyebrow yang versi sikatnya juga aku pake dari eye to the house gitu jadi ini semuanya serba brown gitu untuk eyebrow aku pake warna brown oke sekarang kita mulai gambar alisnya ini paling menyeramkan seluruh hidupku karena aku bukan tipe orang yang suka gambar alis tapi karena aku suka banget alis korea karena dia warna brown gitu gak terlalu ditebal-tebalin Jukyung itu kalau pake eyeliner itu dia juga pake warna coklat kalau gak salah mereknya juga color graph tapi aku udah gak pake color graph disini aku cuma pake seadanya aja yang kepunyainya aku beli di Daiso kalau gak salah cuma 100 yen tapi cukup worth juga sih aku selalu pake juga deg-degan makeupnya takut gak mirip emang gak mirip dari awal ya iya 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 biar lentik by the way kalau bulu mata aku tuh bulu mata aku susah banget untuk lentik guys soalnya bulu mata aku selalu ke arah miring seperti ini dia gak bisa kayak gini gak bisa susah lumat aku kayak gitu guys dan aku juga kalau makeup gak terlalu muratin mata juga sih mascara sedikit ini aku pakenya dari apa ya dari Maybelline ini udah kayak pasaran juga sih magnum yang waterproof the next aku pengen pake color graph lagi merek color graph lagi selanjutnya yaitu ini adalah multi cube multi cube palette nah ini dia jadi multi cube palette yang dari color graph ini cuma ada dua tipe kalau gak salah nomor satu nomor dua tapi aku pilih yang nomor dua yang romantic cube gitu soalnya dia warnanya lebih terang gitu lebih shiny kalau dipake dan juga kalau misalnya aku tap aplikasiin yang warna utamanya ini yang ini ke wajahku mungkin kayak berasanya kayak lebih keliatan lebih ceria aja gitu kan dan warnanya aku suka banget kayak orange-orange kepingan banget gitu sekarang kita coba let's go sekarang aku pengen cobain yang warna ini guys ini yang warna atas ini ini warna dasarnya sih OMG very so glow aku pakenya dikit aja soalnya ini masih ada lagi sih yang milk shadow nya lagi dari color graph yang aku punya ini bakal aku aplikasiin lagi ke mata aku jadi kalau aku pake banyak nanti dia lebih banyak lebih glitternya jadi teksturnya ini kayak bahannya kayak apa ya kayak keras gitu loh guys jadi gak gampang gak gampang hancur gitu kan jadi kalau misalnya digini-gini biasakan kalau eyeshadow digini-gini kan dia kayak ada keluar bubuk-bubuk gitu ya kayak menjadi bubuk gitu kan cepet kayak hancur gitu nah ini tuh enggak digini-gini tuh masih masih keras gitu dan nanti bahannya bagus banget selanjutnya aku pengen pake palette ini lagi tapi aku pengen aplikasiin lagi ke seluruh wajah sekitar pipi aku gitu biar dia bentuknya lebih bagus keliatannya gitu kan ya aku pake nah jadi kalau aku kasih liat warnanya ke kalian dia warnanya kayak gini tuh cetik banget kan nah bismillah semua gak minor ini warnanya gak merah-merah banget gitu kan kita bersihin dulu biar rata gitu OMG ini makeupnya lovely banget pake lagi yang warna apa ya yang warna ini biar dia lebih shape di bagian bawah pipi gitu aku pake hitam-hitam sedikit biar dia lebih bisa nge-shape di bawah aku milk shadow dari colorgram lagi guys jadi ini dia modelnya ini rata-rata colorgram yang dari true beauty ini sumpah cantik-cantik banget packagingnya dan hampir sama juga penutupnya warnanya gitu kan agak glitter-glitter gitu nah sekarang ini pengen aku aplikasiin lagi ke bagian sebelah-sebelah mata gitu guys sekitaran sini aja kita tetep-tepin aja pake jari guys parah sih nih cantiknya banget cantiknya packagingnya aku suka sentuhan terakhir aku pengen pake lip tintnya lagi jadi ini lip tintnya aku pake dari colorgram lagi yaitu thunderboltin seperti ini dan aku ambil yang nomor 2 yaitu hair talk nih jadi kita coba dulu di bagian kita cobain dulu di tangan aku biar kalian bisa liat warnanya kayak gimana ini warnanya kayak gini guys tuh semerah itu dong wah parah nih merahnya merahnya kayak gini wow wow ini suka pigmented jalan banget jadi pastiin kita pakenya hati-hati jadi ini beda pemakaiannya sama pake lipstick atau pake lip gloss atau pake lip balm ini kita caranya itu kita yang aku nonton ya yang aku nonton sesuai aku nonton di drakornya Jukyung itu gak dioles-oles gini-gini enggak guys jadi dia cuma naro beberapa beberapa oles gitu di bibir bawah seperti ini and then di di diratain sendiri pake bibir kita sendiri guys gitu soalnya ini merahnya merah banget guys gitu merahnya tuh kayak apa ya merah terang gitu kan jadi Jukyung juga kalo pake lip tint juga kadang kayak gitu kan sampe-sampai kan temen-temen sekolah di sekolah barunya kan ditanya kamu pake lip tint apa sih thanks for watching sampe habis guys jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share juga video aku semuanya ke temen-temen kalian semua dan pastiin juga kalian subscribe channel aku Runia Liska dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi video dari aku pastinya dan seperti biasa lagi guys I'll be there and see you in the next video lagi selanjutnya bye-bye and you guys come some nida apalagi gak ngerti arigato selamat menikmati